Bab 1526 merahasiakan semuanya. Kecuali, Goliat menyadarinya sendiri, melepaskan belenggunya sendiri, lalu bertobat sendiri. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Goliat. Sekarang, tampaknya Theon mungkin dapat membimbing Goliat ke jalan yang benar. Namun, Theon sendiri juga harus bersedia mengambil jalan yang benar. Tentu saja, ini semua masih proses yang panjang. Setelah mengetahui apa yang mereka pikirkan sekarang, Aaron memutuskan untuk sementara membiarkan mereka. Selama keduanya tidak bertingkah, Aaron bisa hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Jika mereka mulai beraksi dan terus mencari cara untuk menjebak Aaron dan menimbulkan masalah bagi kediaman keluarga Xiao, Aaron pasti akan membuat mereka menyesal telah lahir di dunia ini. Setelah memikirkannya, Aaron pun meninggalkan kediaman keluarga Lin. Sementara itu, Theon dan Goliat sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka masih bertanya-tanya, apabila berhenti sementara, apakah Aaron akan melepaskan mereka? Keduanya merenung cukup lama, tetapi pada akhirnya mereka masih belum mendapatkan jawaban yang akurat. Namun, seperti yang dikatakan Theon, mereka berhenti di sini saja. Meski tidak yakin apakah Aaron akan mengampuni mereka karena ini. Satu hal yang pasti, mereka pasti akan mati lebih cepat jika tak kunjung berhenti. Goliat telah mengetahui trik Aaron dan tahu bahwa pria itu sangat sulit untuk dihadapi. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Theon dan mengesampingkan kebenciannya pada Aaron untuk sementara. Dengan begitu, Aaron yang hanya bertukar surat telah dengan mudah menghentikan Theon dan Goliat dari mengambil tindakan gegabuh. Dia juga membuat kediaman keluarga Xiao bisa damai sementara. Namun, dua hari setelahnya, Aaron mendapat masalah baru. Seseorang di istana menyampaikan pesan bahwa Kaisar ingin Aaron datang ke istana. Aaron merenung, tidak ada masalah yang terjadi sekarang, lantas kenapa Kaisar memintanya pergi ke istana. Aaron pun segera menuju istana dengan bingung. Kaisar sedang menunggu Aaron di istana Chang'an. Melihat Aaron datang, Kaisar hanya menatap ke arahnya dengan samar, lalu berkata dengan tenang, guru sudah datang, silakan duduk. Tampaknya, Kaisar sedang tidak bersemangat. Aaron meliriknya sekilas. Meskipun Kaisar terlihat tak acuh, Aaron dapat merasakan bahwa Kaisar penuh dengan kekhawatiran. Di masa lalu, kalaupun sesuatu yang besar terjadi, setiap kali Kaisar melihat Aaron, matanya akan berbinar-binar dan dia akan sangat bersemangat. Kini, ketika melihat Aaron, dia justru terlihat cuek. Pasti ada udang di balik batu. Aaron pun duduk dan memusatkan perhatian pada Kaisar. Dia bertanya dengan tenang, yang mulia, ada apa memintaku ke istana? Kaisar memandang Aaron sekilas, lalu mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah amplok. Dia berkata dengan tenang, guru, mohon lihat ini dulu. Sebelumnya, Kaisar telah mengutus orang untuk memeriksa detail Snow. Menurut laporan, Snow adalah pengawal pribadi Zeming. Entah kenapa, Snow tidak pernah muncul di samping Zeming lagi setelahnya. Keluarga kerajaan di wilayah barat juga tidak mengetahui keberadaan Snow. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan wilayah barat yang mengetahui bahwa Snow berada di kota Amura dinasti Naemu sekarang, bahkan bersembunyi di kediaman keluarga Siau. Selain itu, tidak ada lagi informasi terkait Snow yang dapat ditemukan. Kaisar sangat jelas tentang hubungan antara keluarga kerajaan di wilayah barat dengan anggota keluarga kekaisaran. Lantaran pengawal pribadi, Zeming muncul di kediaman keluarga Siau. Satu-satunya hal yang bisa terpikirkan oleh Kaisar adalah Zeming menyerahkan Snow kepada Putri Tong. Zeming sangat menyayangi Putri Tong. Kaisar telah mengetahuinya ketika Putri Tong pertama kali datang ke dinasti Naemu. Itu sebabnya, Kaisar merasa sangat mungkin Zeming melakukan ini demi melindungi Putri Tong. Namun, yang membuat Kaisar heran adalah dia belum pernah mendengar ada orang bernama Snow ini, apalagi melihatnya. Kaisar baru mengetahui keberadaan Snow belakangan ini. Menurut laporan mata-mata, mereka belum pernah melihat Snow muncul di kediaman keluarga Siau sebelumnya. Dengan kata lain, masa tinggal Snow di kediaman keluarga Siau tidak lama. Menurut spekulasi mata-mata, paling lama hanya satu atau dua bulan. Kemungkinan besar bahkan tidak sampai selama itu. Namun, setelah Putri Tong dibantai di kediaman keluarga Siau, dia sudah pergi. Kenapa Snow tidak muncul di kediaman keluarga Siau untuk waktu yang lama, tetapi malah muncul saat ini. Bahkan, juga beredar kabar bahwa Snow sedang bertukar darah. Sebagai pengawal pribadi Zeming, Snow memiliki hubungan kontrak dengan Zeming. Kedua belah pihak dapat merasakan lokasi satu sama lain. Ini adalah cara kontak unik antara keluarga kerajaan dan para pengawal di wilayah barat. Untuk memutus kontrak ini, darah harus ditukar. Masalahnya, Snow adalah pengawal pribadi Zeming. Kenapa dia membutuhkan pertukaran darah? Kenapa Snow ingin mengakhiri hubungan kontrak ini? Apakah Snow berusaha menghindari Zeming atau dia punya rencana tersembunyi lain? Logikanya, Snow berada di kediaman keluarga Siau. Kalaupun Zeming mengetahuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Snow. Snow tidak perlu bersusah payah melakukan pertukaran darah. Namun, dia bersikeras ingin menukar darah. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh Kaisar setelah memikirkannya dalam waktu lama. Hingga menerima surat anonim, misteri di hati Kaisar baru terpecahkan. Kaisar telah membaca surat yang diserahkan kepada Aron ini beberapa kali, bahkan telah menghafalnya. Matanya tertuju pada Aron. Dia ingin mengetahui ekspresi Aron saat melihat surat itu. Aron mengambil amplop itu, membukanya, dan mengeluarkan kertas di dalamnya. Aron bisa melihat kata-kata di dalamnya sekilas. Setelah membaca surat itu, Aron perlahan memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop, lalu mendonga, menatap Kaisar, dan berkata dengan ringan, apakah yang mulia memercayai isi surat itu. Aron tampak sangat tenang. Kaisar mengalihkan pandangannya, lalu mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja, dan merenung sejenak. Tanpa campur tangan Snow, Kaisar tidak akan memercayai isi surat itu. Surat tersebut menyatakan bahwa Putri Tong masih hidup dan berada di kota Amura. Aron memang mengetahuinya. Hanya ada 16 kata di sana. Jika benar, itu dapat menjelaskan banyak hal. Kaisar menghubungkan isi surat itu dengan insiden Snow. Dia menyimpulkan bahwa pertukaran darah Snow memang benar terjadi. Selain itu, Dragen juga memang tinggal di kediaman keluarga Xiao. Kenapa melakukan pertukaran darah? Kaisar menduga bahwa Zeming seharusnya memberikan Snow kepada Putri Tong. Aron tidak ingin Zeming mengetahui keberadaan Putri Tong melalui Snow. Kaisar tidak yakin dengan alasan Aron tidak ingin Zeming mengetahui keberadaan Putri Tong. Mungkin Aron dan Zeming adalah musuh bebuyutan, jadi Aron tidak ingin Zeming atau keluarga kerajaan wilayah barat mengetahui keberadaan Putri Tong. Mungkin juga karena ada alasan lain. Setelah mempertimbangkan semua hal, Kaisar pun memercayai isi surat itu. Hanya dengan percaya pada isi surat, pertukaran darah Snow baru dapat dibenarkan. Kaisar mendonga, lalu memandang Aron dengan ekspresi rumit sambil berkata, Aku juga berharap itu palsu. Implikasinya adalah Kaisar percaya hal itu benar. Mengenai siapa yang menulis surat ini, tidak ada keterangan namanya. Perlu diselidiki untuk mencari tahu siapa penulisnya. Aron mengembalikan surat itu kepada Kaisar. Dia memandang Kaisar dengan tenang sambil berkata, Yang mulia, sejujurnya Putri Tong memang masih hidup. Tapi, aku berharap yang mulia bisa membantuku menyembunyikan masalah ini. Aron mengakuinya dengan cepat. Mata Kaisar pun berbinar-binar. Dia berkata dengan tenang, Aku memahami bisa memahami kekhawatiran guru. Dia ingin melindungi Putri Tong, Jadi menciptakan ilusi bahwa Putri Tong sudah mati. Kaisar bisa memahami hal ini. Namun, dia dan Aron berada di kubu yang sama, Jadi Aron tidak perlu menyembunyikan hal ini darinya. Sejujurnya, tindakan Aron benar-benar membuat Kaisar kecewa. Sia-sia Kaisar begitu memercayai Aron. Dia masih saja menyembunyikan semuanya dari Kaisar. Bab 1527 tidak konsisten. Jika bukan karena surat anonim ini Dan apabila Kaisar tidak menanyakannya secara langsung kepada Aron, Entah berapa lama Aron akan merahasiakannya. Apakah selama Kaisar tidak bertanya, Aron tidak akan pernah memberitahunya. Kaisar menunjukkan ekspresi sedih. Semua ini karena Aron menyembunyikan hal ini darinya. Dalam hati Aron, apakah dia begitu tidak bisa dipercaya? Kaisar sangat sedih. Dia bahkan lebih sedih daripada tidak bisa menikahi kekasih masa kecilnya. Sejak naik tahta, Kaisar tahu bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri akan pernikahannya. Dia sudah siap secara mental. Cinta sangatlah mewah bagi Kaisar. Berhubung sudah lama mempersiapkan mental dan menerima hasil seperti itu, Ketika itu benar-benar terjadi, Kaisar merasa itu bukan apa-apa. Namun, Aron berbeda. Selama ini, hidup dan mati Aron, kehormatan dan aibnya berkaitan erat dengan Kaisar. Mereka juga menjadi makin kompak dan bekerja sama dengan lancar. Perbedaan usia antara keduanya tidak terlalu jauh. Kaisar berpikir bahwa dia dan Aron sudah sangat dekat satu sama lain. Dia mengira, setelah dia dan Aron melalui begitu banyak suka dan duka bersama, Aron akan memperlakukannya sebagai teman dekat. Dia menduga Aron akan sangat memercayainya seperti yang dia lakukan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam hati Aron, posisinya ternyata tidak begitu penting. Aron bahkan tidak percaya dengan Kaisar. Kalau Aron memiliki sedikit kepercayaan pada Kaisar, dia tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Putri Tong masih hidup. Kaisar sungguh sedih. Dalam istilah modern, dicampakkan oleh pacar pun rasanya tidak sesedih ini. Saat melihat pemuda di depannya beraut wajah seperti itu, Aron merasa agak bersalah. Hanya sedikit, tidak lebih. Alasan Kaisar bersikap seperti ini adalah karena dia memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap Aron. Dia memercayai Aron dan merasa bahwa Aron akan memercayainya dengan cara yang sama. Sebagai seorang Kaisar, jika dia masih berpikiran seperti ini, hanya dapat dikatakan bahwa dia masih agak naif. Sebagai seorang Kaisar, hal yang paling tabu adalah bersikap emosional. Sekarang, Aron kebetulan bisa mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Dia bisa memercayai Aron karena Aron tidak berniat menyakitinya. Aron adalah orang yang melintasi waktu dengan cara yang misterius. Di dalam dimensi ini, Aron hanyalah sosok yang lumpang lewat. Mungkin seperti yang dikatakan Moltres, kedatangan Aron ke dinasti Naemu adalah kehendak Tuhan. Dia datang dengan misi. Aron sendiri juga tidak yakin dengan misi tersebut. Jadi, dia berpikir bahwa Tuhan ingin dia mengubah situasi, memperjelas politik, dan mengupayakan pembangunan untuk dinasti Naemu. Setelah ini selesai, orang-orang seperti Aron yang berasal dari Lamusa Modern mungkin dapat kembali. Oleh karena itu, Aron menganggap membantu Kaisar dan mengupayakan perkembangan dinasti Naemu sebagai tujuannya datang ke sini. Itu artinya, dia dan Kaisar hanya memiliki hubungan kerjasama. Hampir mustahil bagi dua orang untuk menjadi teman. Kaisar sangat memercayai Aron karena dia sangat membutuhkan Aron saat ini. Apabila suatu saat nanti, situasi dinasti Naemu telah stabil, masyarakat hidup dan bekerja dengan damai, dinasti Naemu bisa hidup dengan makmur dan perdamaian ada di seluruh dunia. Pada saat itu, Aron mungkin akan menjadi ancaman di mata Kaisar. Dia mungkin takut pada mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dan berprestasi tinggi, seperti Kaisar-Kaisar sebelumnya. Ketika saatnya tiba, kalaupun keduanya tidak saling bermusuhan, mereka tidak akan bisa hidup berdampingan dengan damai, kecuali Aron secara sukarela mundur dari istana dan bersembunyi. Selain itu, dalam perjalanannya, Aron telah menyaksikan banyak momen ketika Kaisar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Dengan kata lain, Aron telah melihat bagaimana Kaisar berada dalam keadaan putus asa dan terhina. Seorang pejabat yang sering mengingatkan Kaisar akan hari-hari yang sangat tidak menyenangkan di masa lalu, seolah-olah selalu mengingatkannya akan ketidakmampuannya. Saat ini, Kaisar tidak keberatan karena dia masih sibuk dengan urusan kenegaraan dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Di masa depan, ketika dinasti Naemu berkembang, dunia damai, dan Kaisar memiliki waktu luang, dia tentu akan memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan. Pada saat itu, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan cemburu dan muak dengan Aron. Kalaupun Kaisar berbeda dari orang lain dan asumsi-asumsi ini tidak berlaku baginya, Aron tetap tidak mau tinggal di istana. Bukankah menyenangkan untuk pensiun setelah sukses, menjauhi perselisihan duniawi, dan menjalani hidup dengan santai? Apalagi, Aron kemungkinan besar akan kembali ke Lamusa dan terus menjadi karyawan museumnya. Terlepas dari apakah dia bisa kembali atau tidak, Aron tidak akan terus berjuang bersama Kaisar di masa depan. Kaisar hanya bisa berjalan sendiri di jalan kekuasaan. Jadi, Aron tidak bisa membiarkan Kaisar menaruh terlalu banyak harapan dan ketergantungan padanya. Kaisar harus beradaptasi dengan kehidupan berjuang sendirian di istana dan kehidupan tanpa partisipasi Aron sesegera mungkin. Dia harus mandiri secepat mungkin. Aron memandang Kaisar dengan tak acu dan berkata dengan tenang, Yang mulia memanggilku ke istana hanya untuk masalah ini. Nada bicara dan tatapan santai Aron menunjukkan bahwa menyembunyikan sesuatu dari Kaisar hanyalah masalah sepele baginya. Seolah-olah dia merasa Kaisar agak berlebihan karena memanggilnya ke istana demi masalah ini. Kini, Kaisar memang terkesan bersalah. Ini memang sesuatu yang akan dilakukan Aron. Awalnya, menyembunyikan keberadaan istrinya adalah urusan pribadi Aron. Masalahnya istri Aron adalah Putri Tong, seorang putri bangsawan dari wilayah barat. Hal ini terkait dengan hubungan persahabatan antara dinasti Naemu dan wilayah barat. Ketika mata-mata yang diutus oleh Kaisar untuk mencari tahu detail Snow kembali, dia juga membawa kembali berita lain. Ketika Aron pergi ke wilayah barat dan orang-orang di sana bertanya tentang Putri Tong, Aron mengatakan bahwa Putri Tong berada di kota Amura dinasti Naemu dan tidak mengikuti Aron ke wilayah barat. Dengan kata lain, Masyarakat wilayah barat tahu bahwa Putri Tong masih hidup. Namun, masyarakat dinasti Naemu mengira bahwa Putri Tong meninggal ketika kediaman keluarga Xiao dibantai. Ini tidak konsisten. Apabila masyarakat dinasti Naemu bertemu dengan masyarakat wilayah barat dan membicarakan tentang Putri Tong, salah satu pihak akan mengatakan bahwa Putri Tong telah meninggal, sementara pihak lain akan mengatakan bahwa Putri Tong masih di dinasti Naemu. Dengan begitu, bukankah kebohongan Aron akan terbongkar? Pada saat itu, bagaimana Aron akan menyelesaikan masalah ini? Masyarakat dinasti Naemu akan mencap Aron tidak jujur. Masyarakat wilayah barat juga akan berpikir demikian. Apabila orang-orang dari wilayah barat mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, itu bukan hanya masalah pribadi Aron. Rakyat wilayah barat bahkan mungkin melancarkan perang melawan dinasti Naemu karena hal ini. Dinasti Naemu adalah wilayah yang kaya sumber daya. Siapa yang tidak ingin merebutnya? Bukan tidak mungkin masyarakat wilayah barat akan memanfaatkan hal tersebut untuk melancarkan serangan. Aron tentu telah memikirkan masalah ini. Namun, pada saat itu, Aron dikelilingi oleh musuh di semua sisi dan menghadapi banyak musuh yang kuat. Hanya dengan menjaga pikirannya tetap fokus, dia baru memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Aron hanya bisa melindungi semua kerabatnya di sekitarnya. Cara terbaik untuk melindungi mereka adalah dengan membuat semua orang percaya bahwa mereka sudah mati. Aron adalah satu-satunya yang tersisa di kediaman keluarga Siao. Jika tidak, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk mengincar keluarga Aron. Jadi, Aron terpaksa melakukan hal ini. Sekarang, meski Jason sudah mati, Sang Suci jauh lebih sulit dihadapi. Selain itu, Dito yang mendambakan kecantikan Putri Tong masih hidup. Zeming juga mengincar Putri Tong. Keberadaan Putri Tong masih belum bisa diungkap. Dengan kata lain, Putri tidak bisa diekspos ke publik. Bab 1528 turut merasa kasihan. Begitu terekspos, orang akan bersusah payah mencari keberadaan Putri. Jika keluarga kerajaan wilayah barat mengetahui bahwa Putri Tong masih hidup, mereka mungkin akan diam-diam membawa Putri Tong kembali ke wilayah barat. Kalaupun ada orang yang tidak mendapat informasi di wilayah barat dan meminta keluarga kerajaan di sana menyelidiki masalah Putri Tong, mereka yang merasa bersalah akan berusaha menekan masalah ini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menggunakan kesempatan ini untuk membuat masalah. Aaron memberi tahu Kaisar dengan jujur tentang semua ini. Jadi, Kaisar sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aaron masih mengatakan hal yang sama, Yang Mulia, tolong bantu aku menyembunyikan masalah ini. Terus menyembunyikan kebenaran dari kematian Putri Tong adalah cara terbaik untuk melindungi Putri Tong. Kaisar berkata sambil mengangguk dengan tenang, Oke, berhubung Aaron sudah memikirkan masalah ini dengan jelas, Kaisar tidak dapat berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Aaron menyembunyikan masalah Putri Tong dengan sangat baik. Masalah itu sudah berlalu begitu lama dan tidak ada orang yang menyadari petunjuk apapun. Jika bukan karena surat anonim ini, Kaisar tidak akan pernah mengetahuinya. Paling-paling, dia hanya ragu dan tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Setelah mendapat izin Kaisar, Aaron berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Yang Mulia. Kata-kata ini terdengar agak aneh di telinga Kaisar. Di masa lalu, Kaisar merasa bahwa Aaron adalah orang yang santai dan sedikit mengabaikan tata krama. Meski tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya cukup kesal. Dia merasa bahwa Aaron tidak tahu aturan dan tidak menghormatinya sebagai seorang Kaisar. Namun, perasaan ini tidak terlalu kuat. Kaisar tahu bahwa Aaron memiliki sifat seperti itu, jadi dia tidak peduli. Sekarang, Aaron malah bersikap sopan padanya. Kaisar berpikir bahwa dia sebenarnya bisa bersikap santai di hadapannya seperti sebelumnya. Setidaknya, ini membuktikan bahwa tidak ada jarak antara mereka. Beberapa orang memang perlu bersikap sopan, tetapi begitu orang seperti Aaron bersikap sopan, itu berarti bahwa hubungan antara dia dan Kaisar telah berubah. Hanya karena ucapan terima kasih ini, Kaisar merasa makin sedih. Jika mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak memanggil Aaron ke istana ataupun mengonfirmasi masalah tersebut. Kalaupun mempunyai keraguan, lebih baik disimpan daripada dikonfirmasi seperti ini. Lantas, apa bedanya setelah dikonfirmasi? Itu malah membuat Kaisar merasa hubungannya dengan Aaron menjadi renggang. Kaisar berkata dengan tenang, Guru, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aaron memandang Kaisar dengan tak acuh, lalu berkata, Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali dulu. Kaisar melirik Aaron, seolah-olah ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aaron mungkin tahu apa yang membuat Kaisar sulit melontarkan pemikirannya. Aaron pun bertanya dengan santai, Yang mulia, Apa kamu ingin menanyakan sesuatu? Kaisar melirik Aaron sambil menjawab, Aku ingin tahu di mana Putri Tong berada sekarang. Bagaimanapun juga, Putri Tong juga merupakan adik angkat Kaisar. Setelah mengetahui bahwa dia belum mati, Kaisar harus mengunjunginya. Berhubung Kaisar mengetahui hal ini, Aaron sebaiknya memberi tahu Kaisar. Dia mengangkat alisnya sembari berkata, Yang mulia, mohon ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Aaron berdiri, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Kaisar mengikutinya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah meninggalkan istana Chang'an, Aaron membawa Kaisar ke istana Mary. Di sepanjang jalan, meski Aaron tidak mengatakan apa-apa, Kaisar juga bisa membuat dugaan. Mary adalah adiknya Ken dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kediaman keluarga Xiao. Istana memang merupakan tempat persembunyian terbaik bagi Putri Tong. Lantaran Putri Tong bersembunyi di istana, dia pasti tinggal bersama Mary. Hanya saja, Kaisar yang sering pergi ke istana Mary tidak menemukan keanehan apapun. Bahkan, terakhir kali mata-mata menggeledah seluruh istana, mereka juga tidak dapat menemukan Putri Tong. Jelas bahwa Aaron menyembunyikan Putri Tong dengan sangat baik. Bahkan, Mary juga menyembunyikan hal ini dengan baik. Hati Kaisar benar-benar penuh dengan perasaan campur aduk. Namun, hal ini bukan salah Mary. Bagaimanapun, Aaron adalah penyelamat Mary. Jika Aaron membutuhkan bantuan darinya, dia tidak punya alasan untuk tidak membantu. Sebaliknya, Kaisar sangat mengagumi perilaku Mary. Dia tahu balas budi dan menyimpan rahasia dengan baik. Wanita itu sangat berprinsip. Mereka berdua diam sepanjang jalan. Kaisar tidak mengabari siapapun tentang ini. Mereka diam-diam pergi ke istana Mary. Saat ini, Mary sedang bermain dengan pot bunga yang mekar sempurna di depan beranda. Melihat Kaisar dan Aaron muncul di istananya pada saat yang sama, Mary terlihat terkejut. Bagaimanapun, Mary adalah seseorang yang berpengalaman. Dia segera memasang senyuman yang sopan. Sambil memerintahkan seseorang untuk memindahkan pot bunga ke bawah, dia segera berdiri, lalu membungku untuk menyambut, salam hormat kepada yang mulia. Salam hormat kepada Kak Aaron. Namun, kenapa mereka berdua datang ke istananya pada waktu bersamaan? Mary sangat bingung. Matanya tertuju pada Kaisar dan menunggunya berbicara. Ekspresi Kaisar saat melihat Mary terlihat lembut. Dia berkata dengan nada lembut, kamu tidak perlu bersikap sopan. Setelah diam sejenak, Kaisar tiba-tiba berkata, aku dengar putri Tong ada di sini bersamamu. Aku sudah lama tidak bertemu adik angkatku, jadi datang ke sini khusus untuk berkunjung. Perkataan ini cukup mengejutkan Mary. Kaisar sudah tahu bahwa putri Tong ada di sini. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia mengetahuinya? Apakah dia gagal menjaga rahasia? Mary punya banyak pertanyaan di benaknya. Dia mengarahkan pandangannya pada Aaron untuk melihat bagaimana reaksi Aaron. Aaron tersenyum tipis. Dia sudah menduga, meskipun tidak berbicara sepanjang perjalanan, Kaisar masih bisa menebak bahwa putri Tong ada di istana Mary. Aaron diam-diam menganggup dan membiarkan Mary mengabulkan keinginan Kaisar. Itu sebabnya, Mary berlutut di tanah dengan keras. Dia berpura-pura ketakutan dan berkata dengan nada menangis, aku bersalah, aku tahu aku bersalah. Harap yang mulia menghukumku. Berhubung Kaisar mengetahui masalah ini dan secara terbuka mendatanginya tentang hal itu, Mary harus bersandiwara demi menjaga harga diri Kaisar. Bagaimanapun, Mary membantu Aaron menyembunyikan masalah putri Tong, bahkan menyembunyikannya di istananya. Ini merupakan kejahatan menipu Kaisar. Seperti pepatah lama, mengaku akan meringankan hukuman, melawan akan mendapatkan hukuman keras. Berinisiatif untuk mengakui kesalahan dapat membuat Kaisar merasa lebih baik dan harga dirinya dapat terjaga. Mary tidak akan membiarkan Kaisar berpikir bahwa dia mengabaikannya. Usai mengatakan itu, air mata Mary mengalir begitu saja. Wajah cantiknya dipenuhi air mata kristal, begitu mengharukan hingga membuat orang turut merasa kasihan. Awalnya, Kaisar juga ingin melihat sikap Mary. Sikap Mary ini membuat Kaisar sangat puas. Mary tahu balas budi terhadap Aaron. Mary juga tahu cara bersikap di hadapan Kaisar. Ketika Kaisar tidak mengetahui tentang putri Tong, Mary merahasiakannya. Begitu Kaisar mengetahuinya, dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Namun, dia telah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, dia tahu bagaimana memaklumi, menghargai, dan menjaga harga diri Kaisar. Dia juga tahu bahwa sebagai selir Kaisar, dia bersalah karena menyembunyikan masalah ini. Bagaimana mungkin Kaisar tidak mencintai wanita seperti itu? Bagaimana mungkin dia rela menyalahkan dan menghukum Mary? Kaisar membungku, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Mary berdiri. Dia berkata dengan lembut, kata-katamu terlalu berlebihan. Kamu sudah mewakiliku untuk merawat putri Tong. Jadi, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Bab 1529 mengenali kerabat. Aaron yang kali pertama mendengar komunikasi antara Kaisar dan selirnya diharem tak kuasa kehabisan kata-kata. Kaisar yang muda, dewasa, dan serius ternyata berperilaku seperti ini di depan selir kesayangannya. Di zaman modern, dia adalah tipikal penyanyang istri. Hanya karena sikap lunak Mary, kejahatan menipu Kaisar tiba-tiba berubah menjadi prestasi membantu Kaisar. Itu benar-benar membuka mata Aaron. Ternyata menjadi selir tercinta bisa lolos dari kesalahan begitu saja, enak sekali. Mary jauh lebih disayangi Kaisar daripada yang dibayangkan Aaron. Dengan begitu, Aaron pun merasa lega. Selain itu, Mary adalah orang yang berpikiran jernih dan bijaksana. Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya Mary tidak akan menjadi selir iblis seperti Mary dalam sejarah Lamusa. Selir iblis adalah istilah yang sangat tidak bersahabat untuk selir pada zaman dahulu. Itu memiliki arti yang hampir sama dengan wanita yang membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Bagaimana seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan ataupun berkolusi bisa menjadi selir iblis? Menurut Aaron, pasti Kaisar yang telah membuat kesalahan tidak dapat diubah dan mendorong negara ke dalam bahaya atau kesulitan. Setelah itu, dia tidak mau mengakui kesalahannya dan menyalahkan seorang wanita atas kesalahannya. Jujur saja, konsep bahwa wanita cantik membawa malapetaka hanyalah alasan yang diciptakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menyembunyikan kegagalannya. Sebagai sesama pria, Aaron sebenarnya membenci orang yang pandai menyalahkan orang lain. Layaknya Kaisar, meski dia menyayangi Mary, dia tahu cara menahan diri dan tahu bahwa negara adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak akan membiarkan wanita cantik menghambat urusan negara. Pada saat ini, Kaisar seperti mengabaikan keberadaan Aaron. Dia mengambil sapu tangan dari tangan Mary dan membantunya menyeka air mata di wajahnya. Aaron tidak ingin menjadi nyamuk, jadi dia terbatuk-batuk untuk mengingatkan bahwa Kaisar harus menjaga sikap dan jangan mengabaikan keberadaannya. Kaisar pun menoleh dan memandang Aaron, lalu berkata, Mary, di mana Putri Tong? Mary mengambil sapu tangannya kembali, lalu menyeka air mata di wajahnya dengan lembut. Dia berkata perlahan, dia tinggal di aula samping. Mary dibesarkan di jurang gelap. Dia terbiasa menjalani kehidupan yang sulit dan terbiasa melakukan banyak hal sendirian. Sekalipun Mary masuk istana dan menjadi selir kesayangan, dia tidak terbiasa dilayani secara dekat oleh orang lain, apalagi dikelilingi oleh orang-orang. Itu sebabnya, meski istana Mary besar, jumlah pelayannya tidak banyak. Hanya ada beberapa kasim dan pelayan yang bertanggung jawab membersihkan, juga beberapa pelayan yang bertanggung jawab menata pakaian dan perhiasan. Salah satu dayangnya dipindahkan untuk melayani Putri Tong setelah dia tiba. Berhubung jumlah orangnya sedikit, rahasia ini bisa disimpan dengan baik. Hal yang membuat Mary bingung adalah Kaisar bisa-bisanya mengetahuinya. Apakah ada pengkhianat di istananya? Dia melirik ke arah Aaron dan diam-diam bertanya pada Aaron melalui bahasa bibir. Aaron mengerti maksud Mary. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu bukan karena pengkhianat, tetapi alasan lain. Setelah mengetahui bahwa tidak ada pengkhianat, Mary pun merasa lega. Itu hal yang bagus, setidaknya bukan kelalaiannya yang merusak rencana Aaron. Untuk mencegah Kaisar memperhatikan interaksi mereka, keduanya mengakhiri percakapan singkat mereka. Mereka bertiga pun mengikuti Mary dan berjalan santai ke aula samping. Sekitar 10 menit kemudian, mereka bertiga datang ke aula samping. Begitu mereka tiba, seorang bocah terhuyung-huyung menuju Kaisar. Aduh, suara bocah pun terdengar. Ketika Kaisar menunduk, dia melihat. Seorang gadis kecil yang cantik mengangkat tinggi kepalanya. Dia menunjukkan sepasang mata besar yang indah dan menatap Kaisar dengan penuh semangat. Mata itu berkedip, seolah-olah bisa berbicara. Bocah itu sangat lucu. Putri siapakah yang begitu cantik? Kaisar berjongkok. Mungkin karena takut menakuti bocah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata, Nak, kenapa kamu ada di sini? Ini adalah istana Mary, bagaimana mungkin ada anak kecil? Kaisar belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya bisa muncul di istana? Bocah itu berkedip, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Aaron sambil berkata, Ayah. Kaisar tidak menyadari apa yang terjadi untuk sesaat. Dia mengikuti tangan bocah itu dan melirik ke arah Aaron. Sejujurnya, dia merasa paras bocah itu agak mirip dengan Aaron. Saat melihat lagi, Kaisar merasa bahwa mata bocah itu ternyata sangat indah, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya untuk sesaat. Saat ini, suara wanita yang lembut terdengar. Evelina, Evelina. Kemudian, sosok Putri Tong muncul di hadapan semua orang. Lokasi tiba-tiba menjadi sunyi. Waktu seolah-olah membeku pada saat ini. Setelah sekian lama, Putri Tong akhirnya sadar dan memberi hormat. Hormat kepada yang mulia. Tidak disangka, dia akan ditemukan oleh Kaisar begitu cepat. Kaisar berkata dengan tenang, tidak perlu bersikap sopan. Melihat Putri Tong, Kaisar akhirnya mengingat di mana dia pernah melihat mata bocah itu. Jelas sekali sangat mirip dengan mata Putri Tong. Pada saat itulah, Kaisar akhirnya menyadari bahwa bocah di hadapannya adalah Putri Aaron yang diberi nama Evelina. Ternyata, Aaron tidak hanya menyembunyikan fakta bahwa Putri Tong masih hidup, tetapi juga menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki seorang putri. Putrinya bahkan sudah sebesar ini. Pantas saja dia menunjuk ke arah Aaron dan memanggilnya ayah tadi. Namun, bocah ini memang sangat lucu. Kaisar tak kuasa mengulurkan tangan dan ingin mencubit wajah kecilnya. Tanpa diduga, Evelina sepertinya tidak suka orang menyentuh wajahnya. Dia terkekeh-kekeh, lalu sebelum tangan Kaisar menyentuh wajahnya, dia melangkah maju dengan kakinya yang pendek dan terhuyung ke arah Aaron. Setelah melihat ini, Aaron segera membungku dan mengulurkan tangan untuk menangkap Evelina. Dia menggendongnya, mencium pipinya dengan lembut, dan bertanya, Evelina, apa kamu patuh pada ibu? Evelina menganggukan kepala kecilnya dan tersenyum. Itu menunjukkan bahwa dia patuh. Aaron berkata dengan puas, Anak pintar. Ayo, beri hormat pada paman Kaisar. Meski putri Tong hanyalah adik angkat Kaisar, dia tetaplah adiknya. Jadi, wajar jika Evelina menyebut Kaisar sebagai pamannya. Dengan dukungan pamannya, Evelina akan bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Tentu saja, dengan kemampuan Evelina yang luar biasa, Aaron merasa tidak ada seorang pun yang bisa menimbulkan masalah baginya. Alasan mengapa Aaron meminta Evelina untuk mengenali Kaisar adalah untuk memberikan jalan keluar kepadanya dan berjaga-jaga. Kedua, Aaron juga ingin menjaga suasana hati Kaisar. Aaron telah menyembunyikan masalah putri Tong. Kini, dia juga menyembunyikan masalah putrinya. Apalagi, dia juga diam-diam mengatur agar istri dan putrinya tinggal di wilayah Kaisar, bahkan bekerja sama dengan selir kesayangan Kaisar untuk menyembunyikannya. Sejujurnya, aneh kalau Kaisar tidak merasa kesal. Salah satu alasan Evelina mengenali pamannya ini adalah untuk menenangkan hati Kaisar yang terluka karena semua itu. Itu artinya, di dalam hati Aaron, Kaisar tetaplah kerabatnya. Ketika Evelina mendengar ini, dia menyeringai. Wajahnya yang penuh kepolosan meluluhkan hati Kaisar. Dia benar-benar iri pada Aaron karena memiliki putri yang lucu. Dia mengulurkan tangannya ke arah Evelina sebagai pernyataan ingin menggendongnya. Evelina tidak takut pada orang asing. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Kaisar. Bocah itu jatuh ke pelukan Kaisar. Segera, wajah kecilnya juga bergesekan dengan lengan Kaisar. Dia tampak sangat akrab dengannya. Bab 1530 pamer kemesraan. Kaisar sangat senang hingga sudut mulutnya terus terangkat. Evelina, nama yang bagus. Kaisar menggendong Evelina dan enggan melepaskannya. Namun, semua bocah sangat aktif, begitu pula dengan Evelina. Setelah berada dalam pelukan Kaisar sejenak, dia berjuang untuk turun dan berhenti memeluknya. Kaisar tidak punya pilihan selain menurunkannya dengan enggan. Melihat bocah ini berjalan-jalan di tanah dengan kaki pendeknya benar-benar meluluhkan hati Kaisar. Ini juga pertama kalinya dia merasa anak manusia itu sangat lucu. Saat ini, Mary berkata dengan lembut, yang mulia, silakan masuk. Mana pantas seorang pemimpin negara berbicara dengan mereka sambil berdiri. Ketika Kaisar mendengar ini, dia menoleh dan menatap Mary dengan lembut, lalu masuk dengan cepat. Tidak ada orang luar di sini, jadi Kaisar mencari tempat untuk duduk dengan santai. Senyuman penuh pesona terukir di wajah cantik Mary. Dia duduk di samping Kaisar dengan sangat anggun. Sebagai perbandingan, Aaron jauh lebih seperti pria sejati. Dia menyiapkan kursi untuk putri, lalu memintanya untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian, dia duduk di sampingnya. Dia melakukannya dengan lancar. Dalam istilah modern, Aaron bisa dibilang gentleman. Kaisar yang tidak terpengaruh oleh etika modern terkejut dengan tindakan Aaron. Meskipun Kaisar tidak kuno seperti orang-orang di istana, dia adalah orang dari zaman kuno. Pendidikan yang dia terima membuatnya merasa bahwa wajar bagi seorang wanita untuk melayani seorang pria. Justru agak menyimpang bagi seorang pria untuk melayani seorang wanita. Terus terang, zaman dahulu adalah masyarakat patriarki. Wanita harus berada di sekitar pria, bukan pria yang mengangguk dan membungku kepada wanita. Tentu saja, Kaisar merasa bahwa dia harus bersikap baik kepada wanita yang dicintainya, tetapi bukankah bersikap baik seperti Aaron terlalu berlebihan. Dalam pikiran Kaisar, dia percaya bahwa dia dapat memperlakukan wanita dengan baik, tetapi itu terbatas pada memenuhi kebutuhan material dan memberikan kasih sayang, bukan melakukan sesuatu secara langsung. Jadi, secara sederhana, pemikiran Kaisar adalah bahwa dia dapat bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang baik bagi wanita-wanitanya, atau dia dapat mempekerjakan orang untuk merawat mereka sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman tanpa harus melakukan apapun. Namun, agak sulit bagi Kaisar untuk merawatnya sendiri. Bukan karena Kaisar merasa bahwa hal itu tidak layak dilakukan, melainkan pendidikan yang dia terima sejak kecil, dan lingkungan hidup yang dia alami yang memengaruhi cara berpikirnya. Itu sebabnya, tindakan Aron benar-benar menambah wawasan baru Kaisar. Apakah semua pria lamusa memperlakukan wanita seperti ini atau hanya Aron yang memperlakukan wanita seperti ini? Aron menyadari keraguan di hati Kaisar. Dia bertanya sambil tersenyum, Yang mulia, apa ada yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Mata Kaisar menatap ke arah Aron, lalu dia menyangkal, tidak ada. Bagaimana Kaisar bisa mengatakan ini di depan Putri Tong dan Meri? Lupakan saja, lebih baik tidak mengatakannya. Melihat bahwa Kaisar jelas-jelas memiliki keraguan, tetapi tetap diam tentang masalah itu demi reputasi, Aron tidak memaksakannya. Dia tersenyum, lalu menoleh ke arah Putri Tong dan berkata, Putri, apa kamu ingin minum air? Sebab, Aron melihat secangkir teh di atas meja dan masih mengeluarkan uap panas. Rupanya, Putri baru saja keluar mencari Evelina dan belum sempat minum. Kemudian, dia melihat Aron dan yang lainnya muncul di aula samping bersama-sama. Putri mengangguk. Saat dia hendak bangun untuk minum dan menuangkan teh untuk Aron dan yang lainnya, Aron memegang bahunya untuk menghentikannya sambil berkata, Putri, duduklah. Setelah itu, Aron berdiri, berjalan menuju meja, menuangkan secangkir teh untuk Kaisar dan Meri, lalu mengambil cangkir Putri, berjalan mendekat, menyerahkannya kepada Putri, dan berkata sambil tersenyum, Putri, minumlah teh ini. Biasanya, Putri sangat kelelahan merawat Evelina. Berhubung Aron ada di sini dan Putri ingin minum air, Aron pun bantu mengambilnya. Jika bukan karena Kaisar dan Meri ada di sini, Aron bahkan berpikir untuk menyuapi Putri. Melihat pemandangan ini, Kaisar dan Meri sama-sama terkejut. Alasan Meri kehilangan ketenangan adalah karena Aron sangat baik kepada Putri. Dia sangat iri karena Aron memperlakukan Putri dengan begitu baik. Sebelum melihat adegan ini, Meri merasa cinta Kaisar padanya sudah cukup untuk menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Sekarang, dia malah merasa sakit hati. Dia sudah mengetahui arti sejati dari menjadi wanita paling bahagia. Benar, tanpa perbandingan, tidak akan ada rasa sakit. Meri memandang Aron dengan kesal. Kenapa Aron pamer kemesraan di depannya? Apakah dia ingin membuatnya sangat iri? Sementara itu, alasan Kaisar tidak tenang adalah karena Aron lagi-lagi menambah wawasannya. Ya Tuhan, apakah Aron melakukan ini dengan sengaja? Kaisar akhirnya bertanya, Guru, apakah semua pria lamusa memperlakukan istri seperti ini? Haha, akhirnya dia tidak tahan lagi. Yang ditunggu Aron memang kata-kata Kaisar. Aron berkata sambil tersenyum, pada dasarnya iya. Di lamusa modern, pria dan wanita setara. Wanita dapat bekerja, tidak seperti di dinasti Naemu, di mana semua pejabat adalah pria. Selain itu, hanya pria yang mempunyai hak untuk berbicara. Di dinasti Naemu, wanita bahkan tidak punya tempat untuk berbicara di rumah. Mereka hanya perlu melakukan pekerjaan rumah tanpa henti dan menelan semua amarah. Di lamusa modern, di sebagian besar keluarga, pria dan wanita berbagi pekerjaan rumah, saling mendukung, dan berdiskusi bersama. Berbeda dengan dinasti Naemu, wanita hanya merawat suami serta anak-anaknya di rumah, sementara pria yang mengambil keputusan akhir dalam segala hal. Namun, di lamusa modern, tidak semua pria baik terhadap istrinya. Beberapa pria masih mengikuti pola pikir maskulin. Sesampainya di rumah, mereka langsung berbaring di sofa dan tidak melakukan apa-apa selain menunggu makanan. Setelah makan, mereka meletakkan mangkuk dan sumpit, berbaring di sofa, dan tidak melakukan apapun. Selama merasa nyaman, dia tidak peduli dengan istrinya yang kelelahan. Pria seperti ini masih tidak terlalu buruk. Ada pula pria yang tidak berbuat apa-apa, tetapi jika terjadi kesalahan, mereka akan memukul dan menendang istrinya, serta melakukan KDRT terhadap istrinya. Bahkan, ada sebagian pria yang bermalas-malasan sepanjang hari, meninggalkan beban nafkah keluarga pada istrinya. Anggap saja bertukar peran dengan istrinya. Mereka tidak melakukan apapun di rumah. Hanya makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari. Yang lebih parahnya, ada yang kecanduan judi, kehilangan segalanya, lalu berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa semua pria sama baiknya terhadap istrinya seperti Aaron. Tentu saja, ada juga orang yang baik terhadap istrinya, bahkan lebih baik daripada Aaron. Saking baiknya, Aaron bahkan merasa malu. Pada level Aaron, hanya bisa dikatakan bahwa dia biasa-biasa saja. Secara umum, pria lamusa modern baik terhadap istri mereka. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut ketika mendengar hal tersebut dari Aaron. Contoh negatif yang dilontarkan oleh Aaron adalah fenomena umum di kalangan masyarakat dinasti Naemu. Ini memang merupakan fenomena yang terisolasi di lamusa modern. Bisa dibayangkan tingkat budaya dinasti Naemu sangat berbeda dengan zaman modern. Alasan Aaron ingin berbicara dengan Kaisar tentang masalah ini adalah untuk membuat Kaisar menyadari hal ini dan memikirkannya secara mendalam. Hanya ketika Kaisar menyadarinya, dia dapat mengetahui kekurangan apa yang ada pada dinasti Naemu. Bersambung ke Bab 1531. Terima kasih. Terima kasih.